Sebuah raungan dahsyat datang dari kehampaan dan menyapu ke segala arah. Penghalang cahaya bulan yang redup hancur seketika. Kekuatan para kaisar agung meledak dan menyapu ke segala arah. Di belakang mereka, para ahli yang mengikuti linsuan dan yang lainnya juga berhenti. Mereka terkejut dan ragu, apa yang terjadi di depan mereka. Tidak bagus. Mundur. Beberapa yang kuat mundur dengan cepat. Dalam sekejap, mereka melihat kekosongan dalam jarak ribuan mil dipenuhi retakan. Dan terus menyebar ke arah mereka. Apa ini? Kekuatan ini terlalu mengerikan. Lari cepat. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya pun dapat terdengar. Itu adalah kekuatan kaisar agung. Semua orang terdorong jauh saat kaisar agung bertempur. Wajah mereka penuh kengerian dan mereka tidak berani melangkah maju lagi. Bahkan di sembilan ketenangan, para kaisar agung merupakan eksistensi yang dihormati oleh banyak orang. Mengapa mereka tidak tahu bahwa dua kaisar agung sedang bertarung di hadapan mereka? Di antara mereka, seorang ahli yang tak tertandingi berkata, Mengapa saya merasa bahwa Oras salah satu kaisar agung adalah hukum keluarga Yue? Apakah kaisar agung keluarga Yue ada di sini? Dilihat dari rutenya, sepertinya dia mengincar bocah sombong itu. Sudah berakhir. Anak itu sudah mati. Siapa yang memintanya menyinggung keluarga Yue? Keluarga Yue adalah keluarga yang tinggal di kota kuno. Ada lebih dari satu kaisar agung di kota itu. Bagaimana dia bisa melawan mereka? Namun, siapakah Oras kaisar agung kedua? Mereka tidak tahu. Mungkinkah anak laki-laki itu punya pendukung? Orang-orang ini hanya bisa menunggu dalam kebingungan. Di depan mereka, setelah tabrakan yang menggemparkan itu, kedua sosok itu mundur. Lalu, mereka berhenti di kehampaan. Tubuh Sueki bersih tanpa noda. Angin bertiup ke rambutnya, tetapi tidak dapat menghilangkan rasa dingin di tubuhnya. Matanya sedingin es. Dia berkata dengan suara berat, kamu biasa saja. Sialan, wanita ini sangat mengerikan. Kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Iblis tua dari keluarga Yue mengerutkan kening. Sepertinya dia harus menggunakan beberapa teknik yang hilang. Dia mendengus dan melambaikan tangannya. Cahaya bulan yang tak berujung bergulir dan mengembun menjadi baju perang. Dia memakainya. Sekarang setelah dia memiliki Moon Devil Armor, pertahanannya meningkat secara eksponensial. Pada saat yang sama, bulan sabit muncul dari antara alisnya. Aura bulan terus berputar di sekelilingnya. Seutaski abadi melilit pedangnya. Selanjutnya, saya akan serius. Anda mungkin akan mati. Kata setan tua Yue dengan dingin. Hanya kamu. Sueki menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melakukannya. Pada saat berikutnya, tubuh ilahi sembilan yin miliknya dilepaskan sepenuhnya. Energi es yang lebih menakutkan menyebar. Frostflame di tubuhnya berkedip-kedip tanpa henti. Api itu bahkan lebih dingin dari 10.000 tahun frost ice. Lin Suan menyaksikan dari belakang sambil tersenyum di wajahnya. Dia tidak khawatir sama sekali karena dia tahu kekuatan Sueki. Orang tua ini sama sekali bukan tandingannya. Ia memperkirakan bahwa setelah seribu gerakan, orang tua ini akan terluka. Detik berikutnya, dua orang di depannya mulai bergerak. Mereka bagaikan kilat dari sembilan langit saat saling beradu. Aura yang menggemparkan bumi meletus sekali lagi. Kekuatan Kaisar Agung tidak terbatas. Pada saat ini, semua orang gemetar ketakutan. Sementara mereka bertarung, ruang di belakang mereka tiba-tiba terbelah. Sinar cahaya putih perak melesat ke arah punggung Lin Suan. Kecepatannya begitu tinggi hingga mengejutkan semua orang. Dengan suara dentuman keras, ia melesat menuju punggung Lin Suan. Terdengar suara gemuruh, dan tubuh Lin Suan bergetar hebat. Segera setelah itu, sinar cahaya putih perak berubah menjadi bunga putih perak besar yang melesat menuju Lin Suan. Ia ingin menelannya seluruhnya. Anak muda, jadilah nutrisi bagi bungaku. Suara yang memekakkan telinga bergema di udara dan membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Hah! Ketika iblis tua Yue, yang sedang bertarung di depan mereka, melihat pemandangan ini, dia menyipitkan matanya. Seseorang mencoba mengambil keuntungan darinya. Namun, lupakan saja, tidak penting siapa yang membunuh anak itu. Dia mencibir dingin dan berkata, apakah kau tidak akan menyelamatkannya? Sueki, yang berada di depannya, menatapnya dengan dingin dan tanpa ekspresi. Kekuatan suamiku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Lebih dari satu kaisar agung telah mati di tangannya. Dia tidak membutuhkan aku untuk menyelamatkannya. Ketika iblis tua Yue mendengar ini, dia tercengang. Apa? Anak itu membunuh kaisar agung. Lelucon macam apa ini? Anak itu bahkan bukan kaisar agung. Dari mana dia mendapatkan kemampuan seperti itu? Dia tidak mempercayainya. Namun, dia mendapati wanita di depannya tidak tampak cemas sama sekali. Hal ini sangat mengejutkannya. Bunga putih keperakan besar di belakangnya terus menelan. Tampaknya bahkan senjata dewa pun akan hancur karenanya. Di kejauhan mereka yang menunggu juga berseru. Di antara mereka adalah Raja Sembilan Mahkota. Dia berkata, Saya bisa merasakan aura kaisar agung kedua. Tanda-tanda kehidupan anak itu telah menghilang. Mungkinkah dia sudah meninggal? Demi surga, dua kaisar agung datang untuk membunuhnya. Bahkan jika dia meninggal, namanya akan dikenang di sembilan dunia bawah. Sayang sekali, dia seharusnya bisa bersaing dengan Yue Tianchen. Dia memiliki harapan untuk menjadi kaisar agung. Namun, dia menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan dan akhirnya meninggal. Seorang jenius yang mati tidak ada apa-apanya. Kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh menyinggung keluarga manapun di kota kuno ini. Anak-anak muda di sekitarnya terus mengangguk. Kata-kata ini seperti kebenaran yang tertanam dalam jiwa mereka. Tidakkah kau pikir kau terlalu naif untuk berpikir bahwa kau bisa membunuhku dengan bunga? Tiba-tiba, sebuah suara muda terdengar, mengejutkan orang-orang kuat di balik bunga-bunga segar. Kau masih hidup, ini tidak mungkin. Menyaring. Sebuah suara dingin terdengar. Namun, seluruh kehampaan mulai bergetar. Bunga-bunga perak juga bergoyang tanpa henti saat mereka mengeluarkan tangisan sedih. Kemudian, bunga itu terbelah menjadi dua kelopak. Bunga-bunga menari di langit, layu dan sedih. Sosok keluar dari kelopak bunga. Sosok itu tidak lain adalah Lin Suan. Lin Suan sama sekali tidak terluka. Matanya sangat cerah saat dia menatap ke belakang. Kamu bukan dari keluarga Yue. Kamu dari keluarga Kaisar Agung mana? Mengapa kamu menyerangku? Kamu masih hidup. Seorang pria parubaya berpakaian hitam berjalan keluar dari kekosongan di belakangnya. Bunga di tangan pria parubaya itu telah layu. Wajahnya sangat dingin. Sialan, aku menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengolah iblis bunga ini dengan kiabadi. Memikirkan bahwa itu benar-benar dihancurkan olehmu. Kamu tidak bisa dimaafkan. Aku akan memberitahumu kekuatan keluarga Suanyin. Keluarga Suanyin. Lin Suan tercengang. Oh, aku baru ingat sekarang. Memang ada alasannya saat aku berada di vila. Anggota keluarga itu gegabuh. Mereka dibunuh olehku seolah-olah aku sedang menepuk lalat. Apakah kamu di sini juga untuk membalas dendam? Anak Sialan, baguslah kau tahu. Patriark Black Yin meraung dengan marah. Kau akan mati jika menyinggung keluarga kami. Dia masih hidup. Iblis Tua Yue, yang bertarung di garis depan, juga terkejut. Dia tidak percaya ketika Sueki mengatakan itu. Namun sekarang, dia menyadari bahwa Sueki tampaknya tidak berbohong. Pemuda ini terlalu menakutkan. Dia memiliki kekuatan tempur seperti Kaisar Agung. Monster macam apa dia? Setelah merobek bunga itu menjadi beberapa bagian, Lin Suan berkata dengan suara yang dalam, Patriark Black Yin, aku akan mengingatmu. Kau juga harus mengingat namaku. Namaku Lin Woody. Setelah berkata demikian, dia melayangkan pukulan ke depan. Cahaya yang menyilaukan menerangi dunia. Api yang berkobar menyapu ke segala arah. Pada saat itu, langit tampak ditembus oleh matahari. Seluruh dunia berubah menjadi siang hari. 6.032 Merasakan kengerian pukulan Lin Suan, Patriark Black Yin tidak berani ceroboh. Dia melakukan gerakan telapak tangan raksasa Yin gelap. Dia menamparnya dengan keras. Keduanya bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Kekosongan retak, dan gunung-gunung di sekitarnya terkoyak. Batu-batu besar berguling ke bawah, dan lubang hitam di atap menyebar ke kejauhan. Mereka yang menyaksikan pertempuran di kejauhan mundur ketakutan. Wajah mereka penuh ketakutan. Di antara mereka, Raja Sembilan Mahkota berseru. Vitalitas bocah sombong itu telah muncul lagi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apakah dia hidup kembali? Sungguh kekuatan yang dahsyat. Patriark Black Yin juga terkejut dengan kekuatan Tin Ju Lin Kuan. Fisik macam apa ini? Kekuatan yang paling murni. Kau bukan dari ketenangan ke sembilan. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup di sini? Kekuatan Transenden dalam tubuh lawannya benar-benar berlawanan dengan kekuatan ke sembilan sereniti. Bagaimana dia bisa ada? Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Lin Suan mendengus dan meninju bagaikan seekor naga. Dia terus terjatuh dan menyerang Patriark Black Yin. Patriark Black Yin juga marah. Sialan, apa kau meremehkanku? Dia terus melambaikan telapak tangannya. Kekuatan di langit berkumpul ke arahnya, menyebabkan kiabadi di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Ekspresi ganas tampak di wajahnya, membuatnya tampak seperti rubah yang licik. Katanya, Wah, kekuatanmu akan sangat terkekang di ketenangan ke sembilan, jadi kau akan putus asa. Telapak Yin gelap. Telapak tangan leluhur Yin hitam mengeluarkan kekuatan tak terbatas dan menamparkan dengan keras. Pada saat yang sama, Mistik Petals juga menari. Kelopak bunga raksasa yang suram muncul di bawah kakinya. Total ada sembilan kelopak, dan kelopak-kelopak itu dengan cepat menutup linsuan. Begitu terkepung, dia akan berubah menjadi genangan darah. Bahkan seorang Kaisar Agung pun tidak akan berani melawan. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghindarinya. Pada saat berikutnya, kelopak mistis kembali menyelimuti linsuan. Patriark Black Yin tertawa puas. Pergilah ke neraka. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, sembilan kelopak bunga itu terbelah lagi, dan cahaya pedang yang tajam menyebar hingga ribuan mil. Grandmaster Agung Sekte Black Yin terkejut. Dia tercengang. Kau keluar hidup-hidup, itu tidak mungkin. Linsuan mendengus dingin, bodoh. Pedang pembunuh abadi menusup dan memotong salah satu lengan leluhur Black Yin. Grandmaster Agung dari Sekte Kegelapan Misterius terluka. Dia memegang lengannya dan mundur, wajahnya penuh keterkejutan. Pedang Ki macam apa ini? Energi pedang yang membunuhmu. Pedang pembunuh surgawi menebas sekali lagi, dan niat membunuh yang dahsyat terpancar keluar, seolah-olah dapat menghancurkan dunia. Leluhur Agung Sekte Black Yin mengeluarkan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk penghalang. Bersama dengan Ki abadi, mereka memblokir serangan itu. Ia terguncang sampai Ki dan darahnya bergolak, dan ia terus mundur. Kemudian, ia meraung, sembuhkan. Luka-luka lain di tubuhnya sembuh dengan cepat. Namun, kecepatan pemulihan lengannya yang patah sangat lambat. Jelas ada kekuatan tak terkalahkan yang dengan gila-gilaan mencabik-cabik lukanya. Sialan, apa sebenarnya kekuatan ini? Mengapa hal itu membuatku merasakan ketakutan dalam jiwaku? Ledakan. Pada saat ini, iblis tua keluarga Yue akhirnya terluka. Ia terlempar oleh telapak tangan ilahi sembilan yin milik Sueki. Dia memuntahkan darah, dan jejak telapak tangan dingin yang mengerikan terlihat di tubuhnya. Dia berteriak dengan marah, Iblis tua Sekte Black Yin, mari kita bergandengan tangan. Kedua pemuda ini terlalu aneh. Baiklah. Kedua kaisar agung itu segera bertemu. Tubuh mereka yang harum terus menyembur saat mereka bersiap untuk bergandengan tangan melawan musuh. Anda yakin ingin bergandengan tangan? Pandangan aneh muncul di mata Lin Suan. Leluhur agung Sekte Black Yin tersenyum. Apa? Apa kamu takut? Jika demikian, maka engkau harus berserah diri dengan patuh. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Aku khawatir kamu akan mati terlalu cepat. Mari kita bergandengan tangan. Kami akan memberi tahu mereka apa artinya bergandengan tangan untuk melawan musuh. Sueki menganggup dan tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Dengan fisiknya dan Lin Suan, begitu mereka bergandengan tangan, kekuatan mereka akan menjadi sangat mengerikan. Mereka berdua berjalan bersama, dan cahaya di tubuh mereka terus bersinar. Sembilan Yin dan Sembilan Yang. Kombinasi Yin dan Yang dapat disebut sebagai Kaisar Dunia. Kekuatan mereka berdua benar-benar bertolak belakang. Namun, pada saat ini, mereka menyatu dengan sempurna. Ledakan. Kekuatan bagaikan semburan air meletus, dan auranya yang luas bahkan dapat menghancurkan alam semesta. Kedua Kaisar Agung tercengang. Apa ini? Fisik kalian berdua sungguh mengerikan. Sembilan Yin dan Sembilan Yang. Mungkinkah ada dua tubuh superkuat di bawah langit berbintang? Mengapa kalian berdua ada di sini? Kedua Kaisar Agung itu benar-benar khawatir. Mereka telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan telah melihat banyak hal aneh. Mereka juga telah melalui banyak pertempuran sulit. Akan tetapi, mereka belum pernah sekejutkan sekarang. Mereka tak terkalahkan. Mereka harus mundur sementara. Kedua Kaisar Agung saling berpandangan. Kemudian, mereka memilih mundur pada saat yang sama. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan ketakutan. Kedua Kaisar Agung telah bergandengan tangan, tetapi mereka memilih untuk melarikan diri. Ledakan. Keduanya sangat cepat, dan mereka menggunakan teknik gerakan mereka secara ekstrim. Mereka merobek kekosongan dan melarikan diri dengan cepat. Kamu mau pergi kemana? Lin Xuan berteriak dingin saat dia dan Sueki menyerang. Keduanya mengaitkan jari mereka, dan Tin Ju Yin yang melesat keluar. Dengan suara keras, kekosongan di depan mereka hancur total. Kedua Kaisar Agung berteriak kesakitan. Mereka tidak berhasil melarikan diri. Mereka terkena kekuatan ini, dan banyak retakan muncul di tubuh mereka. Darah biru mewarnai sembilan langit. Pada saat ini, penglihatan langit dan bumi meledak. Banyak sekali orang kuat berlutut. Itu seperti kiamat. Setelah serangan ini, kedua Kaisar Agung lolos dengan luka-luka. Lin Xuan dan Sueki menarik tinju mereka dan berkata dengan dingin, kamu berlari cepat. Terus berlanjut. Mereka berdua menunggangi naga es dan pergi. Orang-orang yang menunggu di belakang mereka tercengang. Apa itu? Aura itu sangat kuat. Saya merasa bahwa itu melampaui Kaisar Agung. Mungkinkah seseorang telah mengolah dua untaiki abadi? Bahkan orang-orang keluarga Yue pun dipukuli. Apakah ahli dibalik pria sombong itu? Tebakan demi tebakan terdengar tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada satupun yang berhasil menebak dengan benar. Berita tentang telapak tangan ini juga menyebar. Untuk sesaat, semua sekte dan keluarga di sembilan keheningan terkejut. Keluarga Yue adalah keluarga yang sangat kuat. Kaisar Agung keluarga Yue bahkan lebih menakutkan. Namun, dia ditakuti oleh seseorang, dan dia bahkan terluka parah. Ini benar-benar sesuatu yang mengerikan. Orang-orang keluarga Yue mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Dia benar-benar sombong. Tidak ada yang berani menantang keluarga Yue kita untuk waktu yang lama. Mari kita tunggu dan biarkan Tian Chen membuktikan daunnya terlebih dahulu. Dia sangat berbakat. Begitu dia menjadi Kaisar Agung, masa depannya tidak akan terbatas. Mungkin dia bisa mengolah dua untaiki abadi. Setelah Tian Chen menjadi Kaisar Agung, kita akan membunuh orang sombong itu. Untuk berjaga-jaga, kami akan mengirim Kaisar Agung lainnya untuk melindungi Tian Chen secara diam-diam. Keluarga Yue mengirim Kaisar Agung lainnya. Mereka pergi ke Sol Valley. Kali ini, Tian Chen akan membuktikan daunnya. Mereka tidak akan membiarkannya gagal. Lembah jiwa sudah penuh sesak dengan orang. Dikatakan bahwa ada harta karun yang sangat mengerikan di lembah jiwa. Setelah mendapatkannya, kekuatan seseorang pasti akan meningkat pesat. Bahkan beberapa marsial monark telah muncul. Ada juga sebagian orang yang memiliki harapan untuk membuktikan daun mereka. Namun, di antara mereka, yang paling terkenal adalah Yue Tian Chen. Berita bahwa Yue Tian Chen akan membuktikan daunnya telah menyebar. Banyak orang terkejut. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat melampaui Yue Tian Chen. Diperkirakan tidak banyak orang yang mampu menyainginya. Oleh karena itu, kemungkinan Yue Tian Chen menjadi Kaisar Agung telah meningkat pesat. Oleh karena itu ada yang datang untuk mencari harta karun, ada pula yang datang hanya untuk menonton kesenangan saja. Mereka ingin melihat kejayaan Tian Chen. 6.033 Lembah jiwa adalah tempat yang sangat misterius di sembilan ketenangan. Terjadi penekanan jiwa di sini. Begitu seseorang mendekat, jiwanya akan terasa seperti selembar kain yang dikendalikan oleh sepasang tangan tak terlihat. Itu akan hancur kapan saja. Meskipun lembah jiwa berbahaya, masih banyak orang di sekitarnya. Beberapa ahli telah menduduki medan yang menguntungkan dan menunggu dengan tenang. Lin Xuan dan Sue Qi juga datang. Keduanya menyembunyikan aura kuat mereka dan bersembunyi di antara kerumunan. Lin Xuan menatap lembah di depannya dan terkejut. Dia merasakan kekuatan yang luar biasa. Sue Qi berkata, Sepertinya ada hal-hal baik di sana. Jangan khawatir, barang-barang di dalamnya pasti milikmu. Keluarga Yue tidak bisa bersaing dengan kita. Apakah kamu ingin aku mengambilnya sekarang? Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kier, jangan khawatir. Kita tunggu saja. Lin Xuan siap menunggu dengan sabar. Pada saat yang sama, ada beberapa tetua yang kuat di sekitar. Mereka sedang berdiskusi. Tampaknya Yue Tian Chen sangat percaya diri untuk menjadi Kaisar Agung kali ini. Ya, ada satu lagi, Putri Kebanggaan Keluarga Nanling. Tetapi dia tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir, dia menjadi gila dan gagal. Kali ini, dia bukan tandingan Yue Tian Chen. Apakah tidak ada seorang pun di keluarga Xia yang bisa menjadi Kaisar Agung kali ini? Beberapa anak muda merasa bingung. Seorang tetua berkata, ada beberapa masalah di keluarga Xia akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak mendengarnya? Seorang ahli yang tak tertandingi, seorang Kaisar Agung yang misterius, menyerang keluarga Xia dan membunuh banyak ahli mereka. Bahkan seorang Kaisar Agung dari keluarga Xia terluka. Sekarang, keluarga Xia dalam keadaan panik. Mereka memanggil kembali murid-murid mereka dan mencari orang itu di seluruh dunia. Siapa itu? Apa? Seseorang berani menantang keluarga Xia. Sungguh tidak dapat dipercaya. Siapa yang begitu berani? Ketika Lin Xuan mendengar berita itu, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia tahu bahwa itu adalah Kaisar Mayat yang telah diselamatkannya. Kaisar Mayat telah mengembangkan dua api suci. Dia sangat kuat. Keluarga Xia akan sibuk. Setelah menunggu selama tiga hari, semakin banyak orang yang datang. Namun, Yue Tian Chen masih belum terlihat. Hal ini membuat banyak orang bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Tuan Muda Yue tidak datang? Beberapa jenius muda berkata, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo masuk dan dapatkan harta karun itu terlebih dahulu. Tampaknya dia tidak punya nasib dengan harta karun ini. Banyak orang bangkit ke udara dan terbang menuju lembah jiwa. Mata yang lain juga berkedip saat mereka bersiap untuk bergerak. Namun, pada saat ini, teriakan dingin terdengar. Siapa yang berani? Aura Kaisar Agung turun. Banyak orang ketakutan. Para jenius di garis depan semua berhenti. Mereka sangat terkejut. Salam, Kaisar Agung. Semua orang itu membungku, lalu seorang lelaki tua turun dari langit. Lelaki tua itu tinggi dan berambut putih. Cahaya bulan didahinya berkelap-kelip dengan aura yang samar. Namun, dia mengenakan jubah hitam longgar. Itu adalah bulan sabit setan tua. Itu adalah sosok tingkat leluhur. Apakah dia di sini untuk melindungi Yue Tianchen? Banyak orang terkejut. Semua murid muda itu merasa iri. Terlahir dalam keluarga yang berkuasa benar-benar merupakan berkah tersembunyi. Akan ada Kaisar Agung yang datang untuk melindungi mereka kapan saja. Setelah iblis tua dari keluarga Yue tiba, dia berkata dengan dingin, Tidakkah kamu tahu bahwa harta karun di lembah jiwa telah didambakan oleh keluarga Yue? Tuan muda Yue Tianchen sedang dalam perjalanan ke sini. Harta karun ini miliknya. Anda hanya bisa menunggu. Apakah Anda mengerti? Setelah mendengar ini, semua orang terkesiap. Wajah banyak orang menjadi pucat. Namun, beberapa orang tidak yakin. Tidak bisakah kita menunggu 10 atau 100 tahun? Jika dia tidak datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah iblis tua keluarga Yue menjadi gelap. Dia menatap pria yang berbicara dan mendengus dingin. Seketika, suara itu bagaikan guntur. Tubuh lelaki setengah baya yang berbicara itu terbelah, dan jiwanya hancur. Yang lainnya ketakutan dan berlutut di tanah. Kaisar Agung, harap tenang. Kami mengerti. Pada saat ini, tidak ada yang berani bergerak. Para jenius yang sebelumnya tidak yakin juga menjadi pucat. Baguslah jika mereka mengerti. Iblis tua keluarga Yue naik ke langit. Dia berdiri di langit dan menunggu dengan tenang. Orang-orang di bawahnya sangat pendiam. Sungguh orang yang sombong. Sueki sedikit mengernyit dan menatap linsuan. Linsuan berkata, Kita tidak akan menunggu lagi. Aku ingin melihat orang seperti apa dia. Aku tidak menyangka dia akan membuang-buang waktuku selama tiga hari. Ayo kita pergi dan bawa barang-barang itu ke dalam. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berjalan keluar. Lihat, ada seseorang yang sedang menuju ke lembah. Siapa yang begitu ceroboh? Kaisar Agung keluarga Yue ada di sini. Siapa yang berani bertindak? Bahkan Raja Sembilan Mahkota terbunuh oleh sebuah suara. Apakah yang lain mengira mereka dapat menahannya? Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Mereka mendonga. Mereka melihat dua sosok berjalan mendekat. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu sangat tampan, dan wanita itu secantik peri. Mereka tidak dapat merasakan energi menakutkan apapun dari kedua pemuda itu. Dari keluarga mana mereka berasal. Sayang sekali mereka akan meninggal di usia muda. Bukankah para tetua di keluarga mereka sudah memberitahu bahwa mereka tidak bisa menantang Kaisar Agung? Banyak sekali orang yang menggelengkan kepala dan mendesah. Iblis tua dari keluarga Yue membuka matanya. Siapa yang begitu ceroboh? Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Kalian berdua semut, apakah kalian ingin mati? Kau kalah dariku. Beraninya kau bertindak. Sueki berkata dengan dingin. Iblis tua dari keluarga Yue sangat marah. Yang lainnya juga terkejut. Mereka menantang Kaisar Agung. Mereka mungkin akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Iblis tua dari keluarga Yue adalah pembunuh. Kekuatan Kaisar Agung menghancurkan kehampaan. Dia turun seperti dewa. Namun, ketika dia turun dan melihat Lin Suan dan Sueju, tubuhnya gemetar. Wajahnya menjadi jelek sekali. Itu kamu. Dia terangkat ke udara, seakan-akan dia hendak melarikan diri. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Seorang Kaisar Agung begitu takut hingga ia melarikan diri. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dua orang muda menakuti seorang Kaisar Agung? Apakah dia sedang bermimpi? Meminta bantuan Kaisar keluarga Yue. Banyak orang berseru. Kaisar Agung adalah sosok yang seperti dewa di hati mereka. Bagaimana mungkin dia takut dan mundur? Sialan, Junior, jangan pergi terlalu jauh. Iblis tua dari keluarga Yue meraung. Lin Suan tersenyum. Apakah kamu ingin bertarung? Ayolah, tapi kamu harus menanggung konsekuensinya. Matanya tampak berubah menjadi tungku api, memancarkan cahaya tiada akhir, seakan mampu mengubah alam semesta menjadi abu. Aura yang membakar itu mengguncang jiwa banyak orang. Mereka terus mundur. Apakah pemuda ini reinkarnasi dari dewa matahari? Mengapa dia begitu menakutkan? Setan tua keluarga Yue tampaknya tidak berani melawan. Dia terbang ke udara karena takut dan mundur lagi. Sebelumnya, dia dan Patriark Sekte Black Yin bukanlah tandingan Lin Suan bahkan ketika mereka bergabung. Sekarang, dia sendirian. Sampah. Lin Suan berkata dengan dingin. Kemudian, dia berbalik dan terus bergerak menuju lembah jiwa. Ya Tuhan, Kaisar Agung keluarga Yue ketakutan. Dia dijuluki sampah, tetapi dia tetap tidak bergerak. Apakah ini benar-benar Kaisar Agung? Apa yang dia takutkan? Semua orang merasakan iman di hati mereka telah runtuh. Bukankah Kaisar Agung itu Agung dan Perkasa? Bukankah mereka makhluk Agung yang dapat menyapu bersih segalanya? Mengapa mereka begitu malu sekarang? Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras orang-orang ini berteriak, iblis tua dari keluarga Yue masih berdiri di sana. Meski wajahnya sangat gelap, dia tidak berani bergerak. 6034 Tatapan mata penuh keraguan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada iblis tua dari klan Yue bagaikan pedang tajam. Hal ini membuat iblis tua dari klan Yue merasa sangat sedih. Sebagai seorang Kaisar Agung, dia lebih unggul dari semua orang. Namun sekarang, dia diragukan dan dipandang rendah. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Akan tetapi, dia benar-benar tidak dapat mengalahkan kedua pemuda ini. Sekarang dia menyesal karena tidak melihatnya sebelum menyerang. Jika dia memeriksanya terlebih dahulu, dia seharusnya menemukan kedua orang ini. Saat itu, dia bisa bersembunyi dan tidak akan merasa malu seperti sekarang. Sekarang, pemandangan itu benar-benar membuatnya merasa seperti setahun. Itu sangat buruk. Namun untunglah saat itu ada yang menyelamatkannya. Di kejauhan, cahaya yang sangat terang muncul. Kemudian, terdengar suara gemuruh dari semua jenis binatang suci. Antara langit dan bumi, seberkas cahaya menyelimuti seluruh angkasa. Banyak sekali orang yang menoleh dan melihat sambil berseru, anomali langit dan bumi. Bahkan Lin Suan dan Sueki pun berhenti. Mereka menoleh dan melihat kekejauhan. Seseorang datang. Sueki terkejut. Lin Suan menyipitkan matanya, itu orang dari klan Yue. Dia bisa merasakan garis keturunan klan Yue pada orang itu. Menarik. Coba saya lihat bakat seperti apa yang dimilikinya. Oke. Lin Suan berdiri di depan lembah dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat yang sama, di kejauhan, sebuah sosok berjalan mendekat. Di bawah gambar ini, jalan agung dikelilingi cahaya tak berujung. Di sekelilingnya, ada empat hantu binatang iblis yang menakutkan. Keempat binatang iblis ini adalah naga dari sembilan dunia bawah, api dari sembilan dunia bawah, phoenix dari sembilan dunia bawah, dan kura-kura dari sembilan dunia bawah. Jika mereka berada di alam semesta luar, mereka akan disebut empat binatang ilahi. Di sembilan dunia bawah, mereka juga ada eksistensi seperti totem binatang suci. Umumnya, siapapun yang disertai anomali langit dan bumi seperti itu akan mampu mengguncang langit dan bumi. Sekarang, keempat totem binatang suci sedang mengelilingi seseorang. Adegan ini sungguh mengejutkan. Banyak orang berseru, Ya Tuhan, ini Yue Tian Chen dari klan Yue. Bakatnya terlalu kuat. Empat totem binatang suci melingkari tubuhnya. Seberapa mengerikan bakatnya. Orang ini, setelah menjadi kaisar agung, akan mampu melangkah sangat jauh. Salam, Tuan Muda Yue Tian Chen. Orang-orang di sekitarnya pun menundukkan kepala satu per satu. Segala macam teriakan dan seruan bergema bagai gemuruh guntur yang tiba-tiba. Setan Tua Yue juga tersenyum dan berkata, Tuan Muda, Anda di sini. Dia akhirnya bisa bernapas lega. Karena semua kemuliaan akan kembali ke keluarga Yue. Hem. Yue Tian Chen mengangguk. Dia dikelilingi oleh empat totem sein bis. Dia bagaikan dewa, agung dan perkasa. Dia memandang ke arah lembah dan berkata, Apakah benda itu masih di dalam? Tentu saja. Kaisar agung klan Yue tertawa dan berkata, Tidak seorang pun berani mengambilnya. Saat dia mengatakan ini, dia sengaja melotot ke arah Lin Suan dan berkata, Tapi. Apa? Apakah ada yang berani melawan kita? Bunuh saja dia. Yue Tian Chen berkata dengan acuh tak acuh. Iblis tua dari klan Yue menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Orang-orang kali ini bukan orang biasa. Mereka berdua adalah Kaisar agung. Setelah dia berbicara, dia menunjuk Lin Suan dan Sueqi. Oh, dua orang ini. Tatapannya tertuju padanya. Wanita yang cantik sekali. Dia benar-benar seorang jenius setingkat Kaisar agung. Dia mengakui orang ini. Akan tetapi, pemuda di sebelahnya jelas bukan seorang Kaisar agung. Apakah orang ini juga sangat kuat? Mungkinkah dia lebih kuat dariku? Memikirkan hal ini, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Dia adalah orang yang akan menjadi Kaisar agung. Dia tidak peduli dengan apapun. Maka dia berkata, Leluhur, aku serahkan wanita itu padamu. Sedangkan lelaki satunya, serahkan padaku. Setelah itu, dia berjalan maju. Tunggu. Iblis tua dari klan Yue berkata, kau tidak bisa melakukannya. Apa? Yue Tian Chen mengerutkan kening. Leluhur, kamu tidak percaya padaku. Apakah menurutmu aku tidak sebaik dia? Iblis tua klan Yue tidak tahu harus berkata apa. Sekarang, bagi Yue Tian Chen, yang terpenting adalah kepercayaan diri. Dia tidak bisa menyerang pihak lain saat ini. Namun, orang di depannya terlalu menakutkan. Begitu mereka bertarung, yang terjadi bukan hanya penyerangan. Kemungkinan besar dia akan berakhir sengsara. Tepat saat dia sedang berpikir tentang bagaimana cara memberitahu pihak lain dengan bijaksana. Yue Tian Chen mendengus dingin. Aku ingin melihat apakah dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Saya tidak dapat menyentuhnya. Setelah itu, dia cepat-cepat berjalan mendekat. Lihat. Orang-orang di sekitar berseru kaget. Mereka melihat Yue Tian Chen berjalan menuju dua orang di depannya dengan empat totem binatang suci. Kedua orang ini akan bernasib sial. Ia, bisakah kedua pemuda ini benar-benar menantang klan Yue? Saya merasa mereka akan berakhir sengsara. Apakah kamu berani bertarung denganku? Yue Tian Chen menunduk dan menunjuk Lin Xuan. Lin Xuan menyipitkan matanya dan berkata, kamu belum membuktikan daomu. Kamu bukan tandinganku. Jadi, kamu tidak pantas mendapatkannya. Belum lagi dirimu, bahkan leluhurmu bukanlah tandinganku. Lihatlah dia, beraninya dia bersikap sombong di hadapanku. Keluar dari sini. Aku ingin benda itu ada di dalam. Semua orang menjadi gila. Apa yang dilakukan pemuda ini? Apakah dia menantang Yue Tian Chen? Dia terlalu gegabuh. Lagi pula, Lin Xuan tidak melepaskan aura kuat apapun. Tidak seorang pun tahu siapa Lin Xuan. Menurut mereka, tak seorang pun di generasi muda mampu menandingi kota Yue Tian. Wajah Yue Tian Chen juga menjadi gelap. Dia mendengus dan berkata, aku tidak tahu sudah berapa tahun berlalu sejak ada orang yang berani memandang rendahku. Wah, kamu akan menyesali kata-kata dan tindakanmu. Setelah itu, dia melambaikan jubah sulamannya dan kekuatan cahaya bulan yang sangat mengerikan terbang keluar. Cahayanya bagaikan pisau yang tajam, menusuk hati orang-orang. Anak ini akan terbelah dua. Itu sudah pasti. Bagaimana dia bisa menolaknya? Cahaya pisau dingin yang menggigit tiba-tiba runtuh di depan Lin Xuan. Ia berubah menjadi pecahan-pecahan cahaya bulan yang tak terhitung jumlahnya dan berserakan di tanah. Baiklah, apa yang terjadi? Banyak orang mengerutkan kening. Yue Tian Chen juga tercengang. Apakah wanita di sebelahnya yang membantunya? Katanya, wah, kamu ini apa sih? Berdiri di belakang perempuan. Jika kamu punya nyali, keluarlah dan bertarung. Saya khawatir kamu tidak sanggup menanggungnya. Lin Xuan berkata dengan ringan. Berengsek. Cahaya bulan yang sangat mengerikan muncul di tubuh Yue Tian Chen. Itu adalah benih ki abadi miliknya. Itu hanya satu langkah lagi dari ki abadi yang sesungguhnya. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan membentuk bima sakti yang sangat mengerikan. Ia melintasi zaman dan menyerang. Bima sakti terbalik dan menyapu sembilan langit. Semua orang ketakutan. Yue Tian Chen sungguh terlalu kuat. Apakah ini orang yang akan membuktikan daunnya? Itu terlalu mengerikan. Hanya Kaisar Agung Sejati yang bisa melawannya. Beberapa dari sembilan Raja Mahkota Tua merasa takjub. Setelah mendengar ini, yang lain bahkan lebih terkejut. Mereka ingin tahu bagaimana Lin Xuan akan melawannya. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Lin Xuan tersenyum jijik. Lalu dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke depan. Api ilahi sembilan matahari menari-nari di ujung jarinya. Kemudian, seluruh dunia mendidih. Jari ini membawa api yang mengerikan dan berubah menjadi pedang suci yang menembus dunia. Dengan suara ledakan, dunia hancur berkeping-keping. Bima sakti di langit dengan cepat menguap di bawah jari ini. Awan dan kabut yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, membentuk lautan awan. Jari ini langsung menembus tubuh Yue Tian Chen. Dengan teriakan, darah mewarnai sembilan langit. Yue Tian Chen terluka parah. Dia dikalahkan dalam satu gerakan. Orang-orang di bawah melihat ke atas. Pada saat itu, mereka tercengang. Siapakah pemuda ini? Apakah dia seorang kaisar agung muda? 6.035 Pemandangan di depan mereka mengejutkan semua orang. Tuan muda kota Yue Tian, yang hendak membuktikan daunnya, terluka oleh seseorang seperti itu. Siapakah pemuda yang menyerang Yue Tian? Ketika iblis tua dari keluarga Yue melihat kejadian ini, dia berseru, beraninya kau. Dia segera bergegas menyelamatkan Yue Tian Chen. Namun, Lin Xuan lebih cepat. Dia melambaikan tangannya dan kipedang yang tak berujung menyelimuti Yue Tian Chen dan membawanya ke sisinya. Kemudian, dia menginjak kepala Yue Tian Chen. Yue Tian Chen benar-benar tercengang. Dia hendak membuktikan daunnya. Dia agung dan perkasa. Dia mengabaikan segalanya. Menurut pendapatnya, dia bisa dengan mudah membunuh seorang pemuda. Namun pada akhirnya, pihak lain menghajarnya hingga babak belur dengan satu jari. Sekarang, dia diinjak seseorang. Dia tidak bisa menerima ini. Dia meraung ke langit dan memuntahkan darah. Paru-parunya hampir meledak. Aku tidak percaya. Siapa kamu? Siapa kamu? Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Anda seorang kaisar agung, bukan? Kamu seorang monster tua. Menurut pendapatnya, jika pemuda itu adalah seorang kaisar agung, dia dapat menerimanya. Namun, Lin Xuan mendengus dingin dan menamparkan tubuh pihak lain, menghancurkan tulang-tulang pihak lain. Darah mengalir keluar. Banyak tulangnya yang patah. Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh, diam. Saya hanya bisa mengatakan dengan menyesal bahwa saya bukanlah seorang kaisar agung. Saya hanyalah seorang kaisar semu. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati tahu Yue Tian Chen hancur dan retak. Dia tidak bisa menerima bahwa seorang kaisar kuasi lebih kuat darinya. Mengapa dia harus dikalahkan oleh seseorang? Mengapa pemuda itu muncul pada malam daunnya? Apakah dia setan? Apakah dia datang untuk menghukumnya? Biarkan dia pergi. Iblis tua dari keluarga Yue berkata dengan dingin, kalau tidak, kamu akan menyesalinya. Meskipun kamu kuat, fondasi keluarga Yue bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Leluhur tua, mengapa kau berbicara omong kosong dengannya? Cepat dan serang. Yue Tian Chen meraung dengan gila. Chen Mo dari keluarga Yue tidak punya pilihan selain bergegas. Bulan di belakangnya terbit ke langit dan membentuk cahaya kabur yang menyelimuti langit dan bumi. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Amara seorang kaisar agung sungguh mengerikan. Pada saat ini, Sue Qi yang berada di sebelahnya menyerang. Zhang Xuan melambaikan tangannya, dan sejumlah besar es meledak, berubah menjadi telapak sembilan yin ilahi yang menyelimuti seluruh area. Dia bertarung dengan iblis tua dari klan Yue. Ya Tuhan, wanita ini benar-benar seorang kaisar agung. Tidak mungkin. Dia berasal dari keluarga mana. Semua orang berlutut di tanah, tubuh mereka gemetar. Siapakah yang menyangka bahwa peri kecil yang diusianya yang masih muda sudah cantik jelita bakperi, ternyata memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Berengsek. Iblis tua dari klan Yue juga memiliki ekspresi jelek. Pada saat ini, terdengar suara lolongan panjang dari kejauhan. Kemudian, seseorang menginjak Monvire dan terbang cepat. Ini adalah seorang pria parubaya. Ayam di tubuhnya sangat mengerikan, api ilahi membumbung tinggi di langit dan bumi. Dia adalah kaisar agung lainnya dari keluarga Yue. Senang sekali dia ada di sini. Hentikan. Setan tua klan Yue berteriak dengan marah. Pendatang baru itu menyemburkan api suci dan menyerang Lin Xuan, mati. Kaisar agung sangat marah. Api ilahi di tubuhnya sangat mengerikan, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Seolah-olah dewa pembantaian dari zaman kuno telah hidup kembali, menatap Lin Xuan. Nak, matilah kau. Yue Tian Chen yang berada di bawah kakinya tertawa terbahak-bahak. Meskipun Zhang Xuan telah mengalahkannya, dia tetap seorang kaisar agung. Namun, dia masih belum menjadi marsial monark. Dia tidak bisa dibandingkan dengan marsial monark yang sebenarnya. Lin Xuan mengulurkan tangannya dan menjentikan jarinya. Pedang kim raung dan garis-garis cahaya pedang membumbung tinggi ke langit. Itu membelah seluruh api bulan di langit. Itu tidak mungkin. Yue Tian Chen menjadi gila. Ini adalah api ilahi yang sebenarnya. Bagaimana dia membelahnya? Dia tampaknya telah melihat hal yang paling luar biasa. Kaisar agung klan Yue juga sama. Dia dijuluki kaisar agung cahaya bulan. Api ilahi cahaya bulannya sangat mengerikan. Mungkinkah dia tidak bisa mengalahkan Zhang Xuan? Berengsek. Dia mendonga ke langit dan meraung. Api ilahi di tubuhnya mengembun menjadi istana, seperti istana surga ke-9, dan jatuh tanpa ampun. Dari dalam, muncullah makhluk tak dikenal yang amat menakutkan. Makhluk itu diselimuti kabut putih, dan hanya sepasang mata yang terlihat. Sepasang mata yang bagai api menembus kehampaan. Pada saat ini, banyak sekali orang yang ketakutan. Yue Tian Chen tertawa. Hebat, leluhur agung serius. Kau sudah mati. Dia tahu bahwa jurus ini adalah keterampilan unik dari leluhur buyut keluarganya. Apakah dia serius? Lalu tahukah kamu seperti apa penampilanku saat sedang serius? Lin Xuan melambaikan lengan bajunya, dan ki pedang yang tak berujung melonjak. Formasi pedang kosmos, semua benda seperti pedang. Pada saat ini, jutaan pedangki menyelimuti dunia. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Semua orang menjadi gila. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menembus Raja Sembilan Mahkota. Jutaan ki pedang, bahkan seorang Kaisar Agung, lalu kenapa? Sekalipun dia diselimuti, dia pasti akan mati. Pada saat berikutnya, kedua serangan itu bertabrakan dan terdengar suara yang memekatkan telinga. Makhluk tak dikenal yang keluar dari istana bulan itu tercabik-cabik dalam sekejap. Pedangki di langit melesat menuju Kaisar Agung Cahaya Bulan. Mustahil. Kaisar Agung Cahaya Bulan meraung dengan marah. Dia berbalik dan melarikan diri. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kekuatan lawan begitu mengerikan? Pada saat berikutnya, dia terkena pedangki. Seketika, dia memuntahkan setegup darah. Darah Kaisar Agung menusuk dunia, dan langit ke-9 berguncang hebat. Pada saat itu, semua orang mendongak, tercengang. Yue Tian Chen bahkan lebih tercengang. Kaisar Agung yang sebenarnya dari keluarganya terluka oleh lawan. Pedangki macam apa ini? Itu terlalu tajam. Berhenti, saya mengaku kalah. Kaisar Agung Cahaya Bulan meraung. Dia tidak berani menyerang lagi. Iblis tua dari keluarga Yue juga mundur. Wajah mereka penuh kengerian. Mereka menangkupkan tinju dan berkata, Tuan Muda, siapa Anda? Pada saat ini, mereka tidak berani ceroboh. Sang Kaisar Agung memberi hormat. Banyak orang tercengang. Selama ribuan tahun, Kaisar Agung sangat agung dan berkuasa di atas segalanya. Di bawah Kaisar Agung, semua orang adalah semut. Namun sekarang, dia benar-benar seperti seekor semut di bawah Kaisar Agung. Mereka tidak dapat mempercayainya. Lin Xuan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Namaku Lin Woody. Nama yang sombong sekali, tetapi mereka belum pernah mendengarnya. Kedua Kaisar Agung keluarga Yue mengerutkan kening. Jadi, Tuan Muda Woody, apa yang telah kami lakukan untuk menyinggungmu? Mohon maaf, Tuan Muda. Kami mohon maaf. Kau sombong dan berwibawa, memandang rendah semua makhluk hidup seperti semut. Kau ingin membunuhku dengan lambayan tanganmu. Katakan padaku, bagaimana kamu menyinggung perasaanku. Mendengar ini, wajah iblis tua keluarga Yue menjadi sangat jelek. Mereka tidak tahu bahwa semut di mata mereka sebenarnya adalah seekor naga raksasa. Kali ini, mereka benar-benar menendang lempengan besi. Kaisar Agung cahaya bulan membungkuk dalam-dalam. Kami dengan tulus meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Kami tidak menginginkan kekayaan alam di lembah ini. Kami memberikannya kepada Anda. Kami harap Anda bisa berbelas kasih dan membiarkan Yue Tian Chen pergi. Sekarang, yang paling membuat mereka gelisah adalah Yue Tian Chen yang tengah tertekan. Ini adalah seorang jenius yang sangat menjanjikan dalam keluarga tersebut. Di masa depan, dia bisa melangkah sangat jauh di jalan Kaisar Agung. Jika dia meninggal sekarang, mereka tidak dapat menjelaskannya. Maksudmu dia. Lin Xuan menatap Yue Tian Chen. Kemudian sudut mulutnya terangkat. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Dia tidak pantas mendapatkannya. Dan aku punya kegunaan lain untuknya. Lagi pula, dia adalah batu uji yang sangat bagus untuk pedangnya. 6036. Dia tidak pantas menerimanya. Yue Tian Chen sangat marah ketika mendengar ini. Meskipun dia telah diselamatkan, dia merasa sangat sedih. Sialan, aku ingin balas dendam. Aku harus membalas dendam. Dia meraung gila dalam hatinya. Ketika dia menjadi Kaisar Agung, dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Enyah. Lin Xuan menendangnya hingga melayang. Sue Qi mengirimkan transmisi suara kepadanya. Suamiku, apakah kamu menyimpannya untuk Penatu Asia? Itu benar. Lin Xuan mengangguk. Tetu Asia akan segera menjadi Kaisar Agung, dan dia butuh pertempuran. Oleh karena itu, orang ini adalah musuh terbaik. Biarkan dia menjadi batu loncatan bagi Penatu Asia. Ini adalah alasan utama mengapa dia tidak membunuhnya. Tian Chen, kamu baik-baik saja. Kedua Kaisar Agung keluarga Yue segera mengambil Yue Tian Chen dan melindunginya dengan Dharma mereka. Yue Tian Chen menggertakkan giginya. Sialan, orang ini terlalu jahat. Ayo kita pergi dari sini dulu dan kembali untuk memulihkan diri. Ketiganya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang. Mereka telah melarikan diri. Dua Kaisar Agung dan seorang jenius terkemuka dari keluarga Yue telah melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya. Ketika mereka melihat Lin Suan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Ayo pergi. Kemudian, Lin Suan berbalik dan berjalan menuju lembah jiwa di depannya. Semua orang hanya bisa melihat dengan iri. Tidak ada yang berani bersaing dengan Lin Suan. Sueki juga mengikutinya. Keduanya seperti dua Kaisar Agung. Dharma di tubuh mereka membelah dunia. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Mereka menghancurkan kekuatan lembah jiwa dan masuk ke dalamnya. Setelah mereka masuk, api jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka. Kemudian, mereka berubah menjadi pedang jiwa dan melayang di antara langit dan bumi. Aura yang kuat itu membuat mereka yang berada di bawah alam Kaisar Agung ketakutan. Namun, Lin Suan dan Sueki sama sekali tidak keberatan. Bagaimanapun, mereka masih mampu menahan tekanan ini. Lin Suan terkejut. Ada begitu banyak fragmen Ki Abadi. Memang, ada lima pecahan artefak abadi di lembah jiwa. Akan sangat membantu baginya untuk meningkatkan benih Ki Abadinya. Lin Suan melambaikan tangannya dan meraih ke depan. Pedang jiwa meletus dengan cahaya dingin yang menusuk saat menebas dari langit. Kekuatan yang menyilaukan ingin memaksa Lin Suan mundur. Dalam sekejap, kekosongan itu terkoyak, dan pedang jiwa Ki yang tak terhitung jumlahnya menelan Lin Suan. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Rinegannya bersinar terang saat ia mengaktifkan enam jalan reinkarnasi. Ilusi enam dunia sepenuhnya menyelimuti jutaan pedang ki. Saat berikutnya, Lin Suan berteriak dingin, hantu pedang samsara. Sebelumnya, ketika dia memiliki tiga tau langit, bumi, dan manusia, dia sudah dapat mengeluarkan hantu pedang samsara. Sekarang setelah dia memiliki rinegan lengkap, jauh lebih mudah baginya untuk membentuk hantu pedang samsara. Lebih jauh lagi, dia memiliki pecahan pedang reinkarnasi. Pada saat ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan pecahan pedang reinkarnasi. Ilusi ini lebih dari cukup untuk melawan pedang jiwa di depannya. Sebuah hantu muncul di antara langit dan bumi. Hantu itu membawa kekuatan enam jalan reinkarnasi dan bersinar dengan aura suci. Saat pedang itu menebas, langit runtuh dan bumi retak. Seluruh dunia tampak bereinkarnasi. Api jiwa di sekitarnya terus berkedip-kedip. Pada saat berikutnya, api itu benar-benar padam. Soul Flame bergetar hebat dan mengeluarkan teriakan ganas. Pada Soul Flame menjadi lebih mengerikan. Ia ingin melawan pedang samsara. Keduanya bertabrakan dan meledak terus-menerus. Lin Xuan mendengus dingin. Pedang samsara menebas dengan ganas dan membuat pedang jiwa melayang. Pedang jiwa menjadi redup. Tubuhnya bergoyang saat mencoba melarikan diri. Sueki berteriak dingin, menurutmu kemana kau akan pergi? Dia membekukan dunia. Es misterius sembilan yin menutupi langit dan bumi, mengubah segalanya menjadi dunia es dan salju. Kekuatan Kaisar Agung membekukan seluruh lembah. Ketika orang-orang di luar ini, mereka mundur ketakutan. Sungguh dingin yang mengerikan. Mereka yang berada di bawah alam Kaisar Agung mungkin tidak dapat menahannya. Bahkan jika mereka adalah Kaisar Agung, mereka harus menghindarinya. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Pedang jiwa juga dibekukan. Ia berjuang, tetapi tidak dapat melarikan diri sama sekali. Pada akhirnya, ia ditutupi oleh rinegan. Lin Xuan mulai merebut pecahan-pecahan kiabadi yang ada di sana. Siapa kamu? Pedang jiwa di depannya meraung dengan marah. Lin Xuan berkata, aku hanya akan mengambil pecahan kiabadi. Aku tidak akan menyakitimu. Jika kau melawan lagi, akan kupatahkan pedang ini dan hancurkan jiwa dan ragamu. Jangan meragukan kata-kataku. Lin Xuan bergegas keluar lagi. Ini adalah pedang ki yang sangat dingin. Ini adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Anda. Pedang jiwa terkejut. Ia merasakan ki pedang dan sangat terkejut. Jelas, pihak lain masih menahan diri. Suasana pun menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, ia berkata, aku akan memberimu kiabadi. Tolong selamatkan nyawaku. Pedang jiwa tiba pada siang hari. Pecahan-pecahan kiabadi terbang keluar dan dibawa pergi oleh Lin Xuan. Pada saat berikutnya, SD langit menghilang. Lin Xuan melambaikan tangannya dan membukanya. Sueki terbang ke langit dan menghilang. Setelah mereka berdua pergi, pedang jiwa terjatuh. Ia menghela nafas lega. Pemuda ini bahkan lebih menakutkan. Meskipun dia belum menjadi kaisar agung, dia telah melampaui kaisar agung. Siapakah dia? Apakah guru yang begitu mengerikan telah muncul di dunia bawah ke-9? Untungnya, kali ini pihak lain hanya mengambil pecahan kiabadi dan tidak menyerangnya. Jika tidak, dia akan mati. Keluarga Yue. Mereka tinggal di kota kuno dan merupakan keluarga papan atas. Namun, saat ini, mereka sangat marah. Dua kaisar agung kembali dalam keadaan menyedihkan, dan kota langit bulan pun hancur. Ini adalah peristiwa yang menggemparkan. Siapa itu? Siapa yang begitu ceroboh? Mereka menyelidiki dan menemukan bahwa mereka adalah dua orang muda, seorang pria dan seorang wanita. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Pemimpin keluarga Yue berkata dengan suara yang dalam, kedua orang ini diam-diam mengawasi mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Ketika Tian Chen berhasil maju dan menjadi kaisar agung, tibalah waktunya bagi kita untuk melawan. Sekarang, kita harus mengumpulkan sumber daya keluarga dan segera mengembalikan Tian Chen ke puncaknya. Awalnya, ada beberapa pecahan artefak abadi di lembah jiwa. Setelah dia mendapatkannya, dia bisa mulai membuktikan daunnya. Sekarang dia tidak berhasil, kita hanya bisa menggunakan metode lain. Kami menghabiskan banyak uang untuk menukar tiga fragment ki abadi dari keluarga ketegangan. Sekarang, mari kita berikan semuanya pada Tian Chen. Dengan tiga pecahan ki abadi ini, dia seharusnya mampu menerobos dan membuktikan daunnya. Terima kasih, pemimpin. Aku tidak akan mengecewakanmu. Mata Tian Chen bersinar dengan cahaya dingin. Selanjutnya, dia mengasingkan diri. Beberapa kaisar besar secara pribadi membantunya pulih dari luka-lukanya. Selanjutnya, dia menelan tiga pecahan ki abadi dan mulai membuktikan daunnya dan menjadi kaisar agung. Di sisi lain, Lin Suan dan Sueqi juga kembali ke puncak ke sembilan. Merasakan aura Xiajiu Yu, mereka terkejut. Sudah waktunya, dia seharusnya bisa membuktikan daunnya dalam sebulan. Saya harus berhati-hati selama bulan ini. Lin Suan berkata, kemudian, dia memasuki dunia pedang dan mulai berkultivasi. Setelah memperoleh lima fragment ki abadi, Lin Suan harus menyerapnya dengan baik. Beni ki abadi di mata kirinya bersinar terang dan mulai menyerap kekuatan pecahan ki abadi. Banyak hal terjadi di bulan ini. Misalnya, setelah berita tentang apa yang terjadi di lembah jiwa menyebar, banyak keluarga dan sekte di dunia bawah ke sembilan terkejut. Dua kaisar besar keluarga Yue ketakutan dan Yue Tian Cheng terluka. Siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu. Kedua pemuda itu termasuk angkatan mana. Apakah Dao Tian Chen akan terpengaruh dan menjadi kaisar agung? Siapa yang tahu? Namun, pada hari ini, sebuah berita datang, Tian Chen akan membuktikan Daonya. 6037 Setelah berita itu tersebar, dunia menjadi gempar. Orang-orang di sembilan ketenangan tercengang. Apa? Dia akan membuktikan Daonya. Cepat sekali, kan? Bukankah mereka mengatakan dia terluka? Awalnya saya memperkirakan dia tidak akan mampu membuktikan Daonya dalam waktu tiga tahun. Saya tidak menyangka dia akan mulai membuktikan Daonya dalam waktu satu bulan. Fondasi keluarga Yue benar-benar kuat, seperti yang diharapkan dari orang-orang yang tinggal di kota kuno. Banyak sekali orang yang merasa iri. Pada saat yang sama, keluarga Yue juga menjadi gugup. Mereka telah memberitahu beberapa klan utama di kota kuno itu sebelumnya. Mereka meminta mereka untuk tidak bergerak. Beberapa keluarga besar telah menerima keuntungan dari keluarga Yue, jadi mereka menyetujuinya. Lagi pula, akan ada pula orang-orang jenius di keluarga mereka yang akan membuktikan Dao mereka di masa depan. Jika kedua belah pihak melancarkan serangan diam-diam, konsekuensinya akan tak ada habisnya dan akan berlangsung selama bertahun-tahun. Jika orang-orang dalam keluarga ini tidak bergerak, orang-orang di luar tidak perlu takut. Orang-orang dari keluarga Yue benar-benar santai. Kali ini, Yue Tian Cheng pasti akan berhasil membuktikan daunnya. Aura yang sangat dingin datang dari keluarga Yue. Di langit, dua bulan muncul, dan mereka terus berputar. Di bawah sinar bulan, ia tampak menutupi seluruh kota kuno dan menyapu ke segala arah. Di atas sembilan ketenangan, awan gelap memenuhi langit, dan aura mengerikan mengembun. Awan gelap itu tampak menutupi bulan, dan ada sejumlah besar petir menyebar. Membuktikan daun seseorang dan menjadi kaisar agung sangatlah berbahaya karena seseorang harus menahan petir dari jalan surgawi. Hanya dengan menahannya seseorang dapat menjadi kaisar agung. Mereka telah melakukan banyak persiapan. Bagaimanapun, keluarga Yue memiliki lebih dari satu kaisar agung, jadi mereka sangat berpengalaman. Menurut mereka, meskipun berbahaya untuk menerima jalan surgawi kali ini, pada akhirnya, itu akan lebih menakutkan daripada berbahaya. Semakin banyak kilatan petir memenuhi udara, mereka hanya menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. Klan dan sekte yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk melihat kota kuno di kejauhan dan awan tebal dan gelap. Petir yang ditarik pangeran Tianchen terlalu mengerikan. Seorang kaisar agung baru akan muncul di sembilan ketenangan. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Pada saat yang sama, suatu sosok berdiri di puncak-puncak ke sembilan. Jubah hitamnya berkibar-kibar, dan wajah tampannya yang tiada taraf sedikit mengernyit saat ini. Dia adalah Lin Suan. Petir yang mengerikan, apakah ada yang akan membuktikan daunya? Sueki yang mengenakan pakaian seputih salju berjalan mendekat. Dia berkata, benar sekali, ini adalah guntur dao surgawi. Saya pernah mengalaminya sebelumnya. Dilihat dari penampilannya, seharusnya orang dari keluarga Yue itulah yang akan meneguhkan daunya. Kemudian, dia menatap penatu Asia. Apakah itu tidak apa-apa? Lin Suan berkata, percayalah pada tetua Asia. Kali ini, dia pasti akan menjadi orang yang meneguhkan daunya dan menjadi kaisar. Tepat setelah dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh. Suara gemuruh datang dari puncak ke-9. Setelah itu, sesosok tubuh melayang ke langit. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya yang menakutkan saat ia melayang ke awan. Seketika, di atas sembilan langit, cahaya bintang berkelap-kelip, beresonansi satu sama lain. Kekuatan yang mengerikan dan dahsyat menyebar ke segala arah dari puncak ke-9. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul bersama, mengeluarkan suara gemuruh guntur. Seolah-olah kekuatan penghancur akan muncul. Di puncak ke-9, roh sembilan dunia bawah gemetar ketakutan. Pemuda itu juga terkejut. Namanya adalah Butian. Dia mengangkat kepalanya dan berseru, betapa dahsyatnya guntur itu. Kaka, apa yang terjadi? Kakek, di sampingnya, Xia Xingchen juga berseru, apakah kau akan membuktikan daomu? Dia sungguh bersemangat. Sosok Lin Xuan melintas dan dia tiba di puncak ke-9. Dia berkata, jangan takut. Penatua Xia akan membuat terobosan. Aku akan melindungimu terlebih dulu. Setelah itu, Lin Xuan melambaikan tangannya dan membentuk dua pusaran, menyelimuti Butian dan Xia Xingchen. Keduanya diselimuti pusaran kekuatan yang dahsyat. Baru kemudian mereka menghela napas lega. Mereka berdua memandang keluar dengan mata besar mereka yang lucu. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya sangat serius. Dia mengeluarkan pedang pembunuh abadi. Dia berkata kepada Sueki, Penatua Xia akan membuat terobosan. Keluarga Xia tidak akan datang untuk sementara waktu. Namun, keluarga Yue pasti tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Pada saat itu, mungkin akan terjadi pertempuran yang menggemparkan. Sueki berkata, jangan khawatir, suamiku. Aku tidak takut apapun. Benar saja, aura Xiajiu juga menyebar ke segala arah. Seketika keluarga dan sekte di sekitarnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya merasakan kekuatan super kuat lagi? Lihat? Apa itu di selatan? Itu awan gelap. Awan gelap yang mengerikan sedang berkumpul. Sungguh Guntur yang mengerikan. Itulah Guntur Dao Surgawi. Seseorang akan membuktikan daunnya dan menerobos untuk menjadi Kaisar Agung. Mustahil. Pada hari yang sama, di waktu yang sama, dua Guntur Dao Surgawi akan jatuh. Mereka berdua akan menerobos dan menjadi Kaisar Agung bersama-sama. Itu luar biasa. Bahkan orang-orang di kota kuno pun terkejut. Orang-orang dari keluarga Nanling melihat kekejauhan. Mereka terkejut. Seseorang akan menantang keluarga Yue. Itu jelas karena Yue Tian Cheng. Meskipun ada dua Guntur Dao Surgawi, pada akhirnya, hanya satu dari mereka yang dapat membuktikan daunnya dan menjadi Kaisar Agung. Siapa yang akan berhasil? Menarik. Orang-orang dari keluarga Suanyin juga tertawa. Bukan kami yang ingin bertarung. Orang lain ingin menantangmu. Bisakah kau mengatasinya? Keluarga-keluarga besar itu berdiskusi di antara mereka sendiri. Ketika keluarga Yue mendengar berita itu, wajah mereka menjadi muram. Jelas saja, orang ini tidak menghargai mereka. Dia tidak datang lebih awal atau terlambat, tetapi dia hanya ingin membuktikan daunnya kepada keluarga Yue. Apa yang ingin dia lakukan? Siapakah yang membuktikan daunnya? Bunuh dia terlebih dahulu. Mereka sama sekali tidak bisa membiarkannya memengaruhi Tian Cheng. Keluarga Yue mengeluarkan perintah. Kaisar Agung segera terbang ke langit. Itu adalah Kaisar Agung Cahaya Bulan dan Iblis Tua dari keluarga Yue. Keduanya bergerak sangat cepat. Dengan cahaya bintang Dao Agung yang tak terbatas, mereka terbang menuju puncak ke-9. Sebelum mereka sampai, mereka berdua menamparkan telapak tangan yang mengejutkan. Dua tangan besar muncul di udara. Seolah-olah mereka telah turun dari alam abadi, mereka akan menekan semua arah. Berdengung. Tubuh si Ajiwyu bergetar. Sembilan jiwa neter di bawah juga berseru, oh tidak, seseorang datang untuk menyerang. Lin Suan mendengus dingin, aku sudah menunggu ini. Dengan lambayan tangannya, pedang pembunuh abadi menebasnya. Sueki juga mengeluarkan pedang 9 neter dan menebasnya. Mereka berdua sangat kuat. Seketika, tangan-tangan besar di langit terlempar. Detik berikutnya, mereka melayang ke angkasa. Kalian berdua lagi. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Setelah melihat Lin Suan, kelopak mata kaisar agung cahaya bulan dan iblis tua keluarga Yue berkedut liar. Sebelumnya, mereka takut pada Lin Suan. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Mungkinkah dia akan menerobos dan menjadi kaisar agung? Bukan, bukan dia, melainkan orang tua itu. Mereka melihat si Ajiwyu. Mereka berkeliling untuk menghentikannya. Keduanya terbang cepat, ingin menyerang si Ajiwyu. Mereka mengayunkan pedang panjang mereka dan menggunakan teknik pedang kiankun. Semuanya adalah pedang. Pedang langit dan bumi, seratus ribu pedang, menyapu seluruh dunia. Iblis tua keluarga Yue terlempar oleh pedang ki. Beberapa retakan muncul di tubuhnya. Dia sangat ketakutan. Di sisi lain, kaisar agung cahaya bulan juga terpental oleh pedang panjang berwarna hitam pekat. Kekuatan sembilan neter yang ada padanya membuatnya muntah darah. Bagaimana mungkin, mereka berdua sangat kuat? Dia menemukan mereka berdua jauh lebih kuat daripada sebulan yang lalu. Mungkinkah mereka tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Tak seorang pun dapat menghentikan tetuasia untuk menerobos. Lin Suan mengayunkan pedang panjangnya dan membelah dunia. Mereka yang melewati batas akan mati. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terhingga. 6038 Sialan, kembalilah ke keluarga dan minta kaisar agung untuk datang ke sini. Fondasi keluarga Yue sangat kuat. Setelah 300 ribu tahun, keluarga Yue masih berdiri. Mereka jelas tidak sebanding dengan keluarga Yue. Anda ingin pergi? Lin Suan mengangkat pedangnya dan menyerbu. Dia dan Sweqi menggunakan kombinasi yin dan yang dan meluncurkan serangan yang tak tertandingi bersama-sama. Keduanya tercabik-cabik dan menyemburkan darah. Mereka berteriak ngeri, nak, tunggu saja. Mereka berdua segera melarikan diri. Lin Suan berkata, K.R., kau tinggallah di sini dan jaga tetuasia. Aku akan pergi dan membunuh mereka. Lin Suan menyerbu kekejauhan dengan pedangnya. Dia bertarung melawan seluruh keluarga Yue sendirian. Suamiku, hati-hatilah. Sweqi berteriak dari belakang. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan es misterius sembilan yin yang tak berujung menutupi seluruh puncak ke sembilan. Dia tidak akan membiarkan siapapun melangkah maju. Di dalam kehampaan, dua lampu merah darah menari-nari. Mereka adalah dua kaisar agung keluarga Yue. Mereka terluka parah. Kombinasi sembilan yin dan sembilan yang membuat mereka tidak dapat melawan. Mereka siap untuk kembali ke keluarga mereka. Iblis tua Yue berkata, Sialan. Dia ke sini lagi. Anak itu ada di sini. Kaisar agung cahaya bulan juga meraung. Dia bertindak terlalu jauh. Mereka berdua terus membakar energi abadi mereka dan melaju kencang. Mereka melihat kastil kuno di depan mereka. Pada saat berikutnya, mereka bergegas memasuki kota kuno itu. Hebat! Kota kuno itu adalah wilayah keluarga mereka. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia tidak bisa bersikap kejam di sini. Selanjutnya, mereka akan membalas dendam. Mereka akan membayar kembali 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Mereka akan memberi tahu pihak lain apa itu keputusasaan. Orang-orang di kota kuno juga tercengang. Dua kaisar agung terluka. Dan mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Siapakah ahli yang melakukan hal ini? Orang-orang dari keluarga Suanyin dan keluarga Nanling bahkan lebih terkejut. Mungkinkah itu kekuatan dari Daoferifir yang lain? Mereka sangat kuat. Nak, masuklah kalau kau punya nyali. Setan tua Yue meraung dengan gila. Di luar kota kuno, terdengar suara dingin. Apakah menurutmu kau bisa menantangku setelah memasuki kota kuno? Bodoh sekali. Mendengar suara ini, orang-orang di kota kuno itu melihat keluar. Ada suatu sosok berdiri di kehampaan di luar. Sosok muda yang dikelilingi oleh energi pedang. Dia tampak seperti dewa pedang. Tidak hanya itu, ada juga semacam energi api di tubuhnya. Pihak lainnya berada tinggi di udara, seperti matahari yang bersinar ke dunia. Aura suram dan dingin di atas kota kuno Jiuyu yang gelap gulita menjadi jauh lebih redup. Di dalam kota kuno, banyak sekali orang yang mengerutkan kening. Aku benci cahaya. Kekuatan ini membuatku sangat tidak nyaman. Bagaimana sembilan ketenangan bisa memiliki kekuatan yang begitu murni dan maskulin? Siapa dia? Suara yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar. Wajah orang-orang dari klan utama juga berubah drastis. Orang ini sepertinya bukan dari Nin Sereniti. Ledakan. Pada saat ini, Lin Suan bergerak. Menepuk telapak tangannya, dia berubah menjadi matahari yang turun langsung ke kota kuno. Iblis tua dari klan Yue terpental. Tubuh yang baru saja dibentuk kembali oleh iblis tua klan Yue terkoyak sekali lagi. Adegan ini sungguh mengejutkan. Di kota kuno, banyak ahli menjadi gila. Sejak kapan kaisar agung begitu lemah? Pihak lain benar-benar berani melakukan tindakan. Kaisar cahaya bulan juga berseru, mundur, mundur cepat, ayo kembali ke keluarga. Mereka buru-buru meminta bantuan. Semua orang dari klan Yue dengan gugup memperhatikan situasi di kota langit bulan. Mereka tidak peduli dengan dao ferivir lainnya. Mereka mengirimkan dua kaisar agung, tetapi mereka masih tidak dapat membunuh pihak lainnya. Namun pada saat itu, mereka mendengar teriakan dari luar keluarga tersebut. Di luar kota kuno itu, ada cahaya kemasan seperti matahari. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada seseorang yang datang ke kota kuno itu untuk berperilaku kejam? Selama puluhan ribu tahun, tidak ada seorang pun yang berani datang ke kota kuno itu untuk berperilaku kejam. Karena ada terlalu banyak ahli di sini, dan ada lebih dari satu kaisar agung. Siapapun yang datang ke sini sedang mencari kematian. Pada saat berikutnya, dua sosok terbang ke halaman klan Yue. Semua orang dari klan Yue tercengang. Kedua leluhur ini terluka. Siapa yang melukai mereka? Patriar klan Yue bahkan berjalan keluar. Dia mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Kaisar cahaya bulan berkata, dia ada di sini. Anak itu ada di sini. Dia ada di luar kota. Dia ingin membunuh kita. Tak lama kemudian, warga klan Yue paham bahwa pasukan dao ferivir lain telah datang. Ada berapa orang di sana. Mereka menonton dengan gugup. Tetapi ketika mereka mendapati hanya ada satu orang, mereka semua tercengang. Seorang pria dengan pedang datang ke kota kuno untuk bertindak kejam. Dia benar-benar ceroboh. Aku akan membunuhnya. Sosok lain berjalan keluar. Pria ini bertubuh tinggi besar. Dia adalah kaisar agung ketiga dari klan Yue. Namanya adalah Yue Lei. Suaranya membawa aura menggelegar saat ia terbang ke langit. Sebelum Xiao Chen sempat meninggalkan klan, palu petir menghantam dengan kejam, menuju ke luar kota kuno. Dengan suara keras, kekosongan di luar kota kuno itu terus hancur. Sang kaisar agung mengambil langkah lain. Banyak sekali orang yang berseru. Ini adalah kaisar agung Yue Lei, yang terkenal di kota kuno. Berdengung. Api suci di tubuh linsuan bagaikan matahari yang terus menyala. Tinjunya menari-nari. Tinju dewa sembilan matahari. Ribuan matahari terbenam, menyelimuti kota kuno itu. Kota kuno itu berguncang hebat. Orang-orang di dalamnya terkejut. Perasaan ini seperti kiamat. Cahaya mengusir kegelapan. Palu dewa petir di langit langsung terlontar keluar. Seluruh klan Yue terpengaruh. Kekuatan seperti matahari ini. Susunan klan Yue mulai bertahan. Banyak formasi susunan yang ditembus. Ini terlalu berlebihan. Iblis tua dari klan Yue dan kaisar cahaya bulan bergabung untuk melawan. Sialan, anak ini kuat sekali. Mustahil. Klan kita memiliki empat kaisar agung, tidak bisakah kita membunuhnya. Kalian bertiga pergi bersama. Patriar klan Yue juga seorang kaisar agung. Akan tetapi, dianggan mengambil tindakan. Dengan lambayan tangannya, ketiga kaisar agung menyerbu lagi. Iblis tua dari klan Yue mendengus dingin. Nak, sembilan yin dan sembilan yang milikmu sangat kuat saat kalian bergabung. Namun, sekarang hanya ada anda. Mari kita lihat bagaimana anda bisa bertindak. Ketiganya mencibir. Semua orang di kota kuno itu juga menonton. Anak itu pasti sudah mati. Ia, sekalipun dia seorang kaisar agung, menghadapi pengepungan tiga orang, dia pasti akan dikalahkan. Bukan hanya dia akan kalah, dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri. Dia mungkin akan mati di sini. Sungguh sangat sulit bagi seorang kaisar agung untuk wafat. Akan tetapi, jika itu adalah pembunuhan mutlak, pihak lain pasti tidak akan mampu bertahan hidup. Tiga kaisar agung, ini adalah kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini pasti akan mati. Berdengung. Lin Suan tidak bicara omong kosong. Dengan lambayan tangannya, cincin semesta terbang keluar. Dia langsung menyerang iblis tua dari klan Yue. Tubuh iblis tua klan Yue tertusuk. Darah kaisar agung mengotori langit. Dia menjerit dengan sedih. Serang, pihak lain benar-benar berani melancarkan serangan diam-diam. Kaisar agung cahaya bulan menyerbu, dan bila-bila cahaya bulan yang memenuhi langit menebas jatuh dari langit. Lin Suan mengayunkan pedang pembunuh abadi, dipadukan dengan kekuatan pedang naga besar, dan memotong lengan pihak lain dengan satu pedang. Ketika pedang kedua jatuh, terdengar suara gemuruh seperti naga antara langit dan bumi. Tubuh yang terbelah menjadi dua bagian. Dia mendapati bahwa dia tidak dapat sembuh. Rasa sakit itu telah menyebabkan kerusakan permanen padanya. Sialan, kekuatan macam apa ini? Ledakan. Kaisar agung ketiga dari Muntander bergerak. Palu petir itu menghantam tubuh Lin Suan, membuatnya terpental. Dia mendarat di bawah. Itu pembunuhan. Semua orang berseru. Namun tak lama kemudian, Lin Suan berhasil keluar dari celah itu. Retakan muncul di tubuhnya. Namun, tubuh ilahi sembilan yang langsung sembuh. Apakah ini monster? Tiga kaisar agung yang bekerja sama tidak dapat membunuhnya. Sebaliknya, pihak lain melukai dua kaisar agung secara serius segera setelah dia bergerak. 6.039 Siapa kamu? Pemimpin keluarga Yue tidak lagi tenang. Dia belum pernah mendengar kekuatan seperti itu. Saya Lin Woody. Nama yang sombong sekali. Tidak pernah mendengarnya. Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak masalah. Di masa depan, nama ini akan bersinar seperti matahari di langit. Dia akan menjadi legenda. Arogan. Banyak ahli yang mendengus. Mereka merasa Lin Suan terlalu sombong. Pemimpin keluarga Yue juga berkata, apakah kamu di sini untuk menghentikan Tian Chen membuktikan daunya? Saya tidak setuju. Lin Suan tersenyum. Saya punya saran. Saya harap Anda bisa menerimanya. Yaitu terjadinya pertarungan besar antara dua orang dari Jalan Kebenaran. Pemenang membuktikan daunya, dan yang kalah akan pergi. Beranikah kamu? Orang-orang di kota kuno di bawah terkejut ketika mendengar ini. Sungguh tidak dapat dipercaya. Membuktikan dao seseorang sudah sangat berbahaya. Bagaimanapun, seseorang harus menjalani baptisan dao surgawi. Itu adalah pelarian yang sempit. Pertarungan besar saat ini akan lebih berbahaya. Apakah anak ini gila? Pemimpin keluarga Yue juga mendengus. Kita memiliki keunggulan mutlak. Mengapa kita harus bertarung denganmu? Tidakkah menurutmu itu konyol? Lin Suan tertawa. Keunggulan mutlak. Apa kamu yakin? Aku punya cara untuk menghentikannya membuktikan daunya. Jika Anda tidak percaya, rasakan saja. Lin Suan mengaktifkan kekuatan jiwa pedang naga agung. Tiba-tiba, raungan naga yang tak terhitung jumlahnya terdengar di antara langit dan bumi. Kekuatan mengerikan itu mengguncang seluruh kota kuno. Sialan, energi macam apa ini? Tajam sekali. Orang-orang di sekitar terkejut. Belum lagi keluarga Yue, keluarga Nanling, dan keluarga Suanyin juga menghadapi musuh besar. Orang ini memiliki kekuatan transenden. Saya mengakui bahwa keluarga Yue memiliki empat kaisar besar. Tidak mudah bagiku untuk membunuhmu, tetapi jauh lebih mudah bagiku untuk menghentikannya membuktikan daunya. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Apa yang harus kita lakukan? Tiga kaisar besar lainnya memandang pemimpin keluarga Yue. Pemimpin keluarga Yue berkata, Tunggu, mari kita lihat apakah kita bisa bergabung dengan keluarga lain. Dua keluarga lainnya tidak lebih lemah dari mereka. Jika salah satu keluarga bergabung dengan mereka, akan mudah untuk membunuh pihak lainnya. Seolah-olah dia telah melihat niat pihak lain, Lin Suan berkata dengan suara rendah, Masalah hari ini adalah antara aku dan klan Yue. Aku harap tidak ada orang lain yang akan ikut campur. Siapa saja yang ingin bergandengan tangan dengan keluarga Yue, maka mereka adalah musuhku. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk memburu seluruh keluarga itu dan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang akan tersisa hidup. Sebuah suara dingin terdengar, menyebabkan semua orang di kota kuno itu merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Klan Suan Yin dan klan Nan Lin awalnya mempertimbangkan apakah akan bergabung atau tidak. Mendengar ini, mereka langsung menggelengkan kepala. Jika mereka tidak dapat membunuhnya dalam satu serangan dan membiarkannya melarikan diri, dia akan menjadi mimpi buruk bagi keluarga mereka. Karena itu, mereka semua menolak. Sialan, pemimpin klan Yue juga menggertakkan giginya, ekspresinya sangat jelek. Lin Suan tersenyum. Kamu tidak punya pilihan lain. Baiklah, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Jika saatnya tiba, itu hanya akan menjadi pertarungan antara mereka berdua. Tidak seorang pun diizinkan melakukan gerakan. Tidak masalah. Aku akan memilih lokasi antara puncak ke-9 dan kota kuno. Suruh anak buahmu keluar. Setelah itu, Lin Suan melambaikan tangannya dan sebuah susunan spasial muncul. Saat berikutnya, ia menghilang. Sangat berbahaya. Klan Nan Lin dan klan Suan Yin terkejut. Untungnya, mereka tidak bergabung sebelumnya. Jika tidak, jika mereka bergabung dan pihak lain melarikan diri menggunakan susunan spasial, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Di puncak ke-9, Sueki dengan gugup menjaganya. Ketika dia melihat Lin Suan kembali, dia menghela napas lega. Bagaimana hasilnya? Dia bertanya. Lin Suan berkata, keluarga Yue setuju. Penatu Asia, Anda dan Yue Tian Cheng bisa bertarung. Pertarungan ini akan berlangsung adil. Mereka tidak akan ikut campur. Lin Gong Xi, terima kasih. Xia Jiuyu meraung ke langit. Dao Agung di tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Segala macam fenomena aneh muncul di dunia. Lalu, dia terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, sesosok tubuh juga terbang keluar dari keluarga Yue. Sosok itu adalah Yue Tian Chen. Yue Tian Chen dikelilingi oleh empat totem binatang suci. Pada saat ini, banyak sekali orang yang melihat kekejauhan. Ya Tuhan, kedua orang ini akan membuktikan Dao mereka. Mereka akan bertarung. Mereka tidak tahu siapa yang akan lebih kuat dalam pertempuran ini. Orang-orang di kota kuno juga telah tiba, kecuali empat kaisar agung keluarga Yue. Orang-orang dari dua klan lainnya juga telah tiba. Bagaimanapun, ini merupakan pertempuran pembuktian Dao yang langka. Itu seorang lelaki tua, wajah Yue Tian Chen dingin. Dia mengira pertempuran pembuktian Daonya akan berjalan lancar. Tetapi dia tidak menyangka akan ada yang mau bersaing dengannya. Terlebih lagi, ketika dia melihat bahwa pihak lainnya hanyalah seorang lelaki tua, dia mencipir. Pak tua, waktumu sudah tidak banyak lagi. Kau ingin membuktikan Dao-mu. Apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Saya muda dan penuh semangat. Darahku mendidih. Kekuatan dan jiwaku berada pada kondisi paling muda dan paling kuat. Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Ia meraung ke langit dan sebuah bulan pun muncul di langit. Bulan besar ini tampak menutupi seluruh daratan. Banyak sekali orang yang ketakutan. Begitu kuat, Tuan Muda Tian Cheng sungguh terlalu kuat. Iya, dia benar. Menjadi muda dan penuh semangat adalah keuntungan terbesar. Apakah orang tua ini sanggup menahannya? Jangan mati dalam proses pertempuran. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Mereka akan tahu setelah pertempuran. Xia Jiuyu berkata dengan dingin. Dia telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Jadi kali ini, dia tidak akan gagal. Orang tua, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Yue Tian Chen meraung marah dan terbang ke depan. Cahaya bulan di langit jatuh dan berubah menjadi pedang cahaya bulan. Itu berkedip terus-menerus. Pertempuran pembuktian Dao pecah dalam sekejap dan semua orang mundur. Bahkan para Kaisar Agung pun mundur dengan panik. Tidak seorang pun berani bergerak saat ini. Karena petir Dao Surgawi di langit telah turun. Jika Kaisar Agung masuk, mereka mungkin akan memicu kesengsaraan petir Kaisar Agung. Jika mereka tidak berhati-hati, para Kaisar Agung akan berubah menjadi abu. Mata Lin Suan berkedip. Dengan cara ini, tidak ada yang berani bergerak. Ini juga merupakan alasan mengapa dia berani membiarkan Xia Jiuyu bergerak. Karena walaupun mereka memiliki lebih sedikit Kaisar Agung di pihak mereka, mereka berada di bawah Dao Surgawi. Bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa ikut campur. Kata ketua klan keluarga Yue dengan suara yang dalam. Tian Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kata iblis tua keluarga Yue. Jangan khawatir, ketua klan. Tian Chen pasti tidak akan mengecewakan kita. Begitu dia mengatakan itu, Xia Jiuyu meraung. Kemudian, gerbang dunia bawah sembilan tampak terbuka. Aura dingin tak berujung menyapu. Pedang cahaya bulan di langit hancur berkesinambungan. Xia Jiuyu mengirim Yue Tian Chen terbang dengan sebuah pukulan. Separuh tubuh Yue Tian Chen retak, dan darah segar menetes ke bawah. Dia meraung dengan gila. Tidak mungkin. Keluarga Yue tercengang. Keempat Kaisar Agung tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang lain berseru kaget. Orang tua ini terlalu kuat. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia tidak punya banyak sisa umur dan kidarahnya telah mengering. Mengapa hal itu terasa begitu menakutkan? 6040. Sialan, aku tidak percaya. Yue Tian Cheng bergegas lagi. Dia memblokir petir di langit dan menyerang Xia Jiuyu. Pedang abadi di bawah bulan. Dia berteriak dengan marah. Hukum Dao Agung di tangannya berubah menjadi cahaya pedang kelas 1 dan menusuk ke depan. Ini adalah jurus pamungkasnya. Di bawah sembilan dunia bawah, sembilan dunia bawah mengeluarkan suara aneh. Seolah-olah dewa kuno telah terbangun. Suara surgawi Dao Agung mengguncang semua orang dan membuat darah mereka mendidih. Bahkan para marsial monark pun tercengang. Garis keturunan ini adalah garis keturunan keluarga Xia. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia dari keluarga Xia? Semua orang menjadi gila. Para ahli dari keluarga Yue juga tercengang. Keluarga Xia adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan dari mereka. Keluarga Yue telah ada selama 300 ribu tahun. Dalam 300 ribu tahun ini, mereka memiliki 4 kaisar agung. Mengandalkan kekuatan dahsyat ini, mereka memasuki kota kuno itu. Mereka dapat dikatakan sebagai penguasa daerah ini. Namun, dibandingkan dengan keluarga Xia, mereka tidak ada apa-apanya. Karena keluarga Xia telah ada selama jutaan tahun. Mereka memiliki lebih banyak kaisar agung daripada mereka. Bahkan dikatakan bahwa keluarga Xia memiliki ahli alam abad di bumi. Itulah raksasa yang sebenarnya di sembilan dunia bawah. Ia sangat menakutkan. Itu adalah suatu eksistensi yang tidak mampu mereka provokasi. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua ini memiliki garis keturunan keluarga Xia. Hal ini membuat mereka merasa seperti menjadi gila. Jadi kenapa kalau dia dari keluarga Xia? Ini adalah pertarungan yang adil. Yue Tian Chen menyerang dengan sekuat tenaga. Pemimpin keluarga Yue meraung dengan gila. Yue Tian Chen mendengarnya dan berkata, Aku tahu. Pemimpin keluarga, percayalah padaku. Aku tidak akan kalah. Dia bergegas lagi. Semua jenis cahaya bintang dao besar menari-nari. Dia telah melepaskan serangan terkuatnya. Dentang. Bulan di langit tiba-tiba jatuh dan membentuk pedang panjang. Jatuh di depan Yue Tian Cheng. Niat membunuh di mata Yue Tian Chen sangat kuat. Dia telah membelah petir surgawi. Ekspresi wajah Xia Jiu Yu dingin saat dia membawakan lagu Sembilan Neter. Dia menggunakan tubuh Sembilan Dunia bawahnya lagi. Dia menyerang dengan cepat. Dia meninju, dan tinju hitam itu seolah membuka gerbang neraka, turun dari langit. Itu menghancurkan semua ki pedang di langit. Pedang abadi cahaya bulan juga bergoyang tanpa henti. Seolah-olah tidak mampu menahan serangan sama sekali. Pada akhirnya, pedang bulan dihancurkan oleh tinju hitam. Kota Yue Tian juga terkena pukulan. Dia setengah berlutut di kehampaan. Dia jadi gila. Bentuk tubuh macam apa ini? Mengapa dia begitu kuat? Empat totem binatang suci, serang. Kempat binatang di sampingnya tiba-tiba meraung marah dan menyerbu. Namun, Xia Jiu Yu menekan keempat totem binatang suci dengan satu serangan telapak tangan. Fisiknya memang terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga keempat totem binatang suci itu bersujud di tanah. Mustahil. Tubuh Yue Tian Chen mulai gemetar. Pemimpin keluarga Yue juga meraung, mengapa garis keturunanmu begitu mengerikan. Dia pernah bertemu orang-orang dari keluarga Xia sebelumnya, dan dia juga mengenal beberapa ahli keluarga Xia. Namun, dia belum pernah melihat orang dengan garis keturunan yang begitu mengerikan. Bahkan lebih mengerikan daripada beberapa garis keturunan kaisar dari klan Xia. Siapa sebenarnya orang ini? Pemimpin keluarga Nan Ling berkata, Saya mendengar bahwa keluarga Xia memiliki tubuh super kuat yang disebut tubuh dunia bawah sembilan. Akan tetapi, ia tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Mungkinkah orang ini memiliki fisik dunia bawah sembilan? Apa? Apakah itu tubuh legendaris? Sialan, kok bisa begini? Nasib Tian Chen sungguh malang. Para kaisar besar keluarga Yue tampak mengerikan. Xia Jiu Yu sudah tua dan berpengalaman, fisik sembilan dunia bawah sangat mengerikan. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat semuanya ada di pihak yang berlawanan. Mungkinkah kali ini, Tian Chen akan gagal? Jika kali ini ia gagal, ia akan mengalami nasib buruk. Itu akan menjadi pukulan telak bagi kota Yue Tian. Kemungkinan besar ia tidak akan pernah bisa menjadi kaisar agung lagi. Apakah dia masih ingin bertarung? Xia Jiu Yu menjadi semakin berani saat bertarung. Kekuatan di tubuhnya terus meledak, dan petir di sekitarnya terbelah olehnya. Dia tampaknya telah berubah menjadi dewa dunia bawah sembilan. Dia sangat kuat. Di sisi lain, aura kota Yue Tian sangat lemah. Kepercayaan dirinya telah runtuh. Namun, saya tidak mempercayainya. Sekalipun aku gagal, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Pada titik ini, dia meraung. Bulan terbentuk di antara kedua alisnya. Garis keturunan di tubuhnya dengan cepat mengembun menjadi bulan. Berubah menjadi pedang bulan. Di sisi lain, pedang bulan itu sepenuhnya terkondensasi dari garis keturunan. Dalam sekejap, pedang itu membelah langit. Ia membawa niat membunuh yang tak tertandingi dan membubung ke langit. Pergilah ke neraka. Tidak bagus. Cepat serang. Patriar keluarga Yue meraung dengan gila. Kekuatan garis keturunan telah habis. Apakah kota Yue Tian siap untuk mati? Dia masih terlalu muda. Tidak bisakah dia menanggung kemunduran sekecil itu? Paling buruknya, dia bisa memulai dari awal lagi. Mereka bergegas mendekat, ingin menghentikannya. Namun, sudah terlambat. Petir di langit membuat mereka ketakutan sehingga mereka terus mundur. Wajah para kaisar agung sangat jelek. Apakah skenario terburuk adalah binasa bersama? Tidak bagus. Xia Jiuyu juga dalam bahaya. Lin Suan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Dia memilih untuk percaya pada Xia Jiuyu. Pedang garis keturunan menyelimuti Xia Jiuyu. Tubuh Xia Jiuyu bergetar hebat, retakan muncul di sekujur tubuhnya. Pergilah ke neraka. Terdengar suara yang ganas. Xia Jiuyu meraung marah. Gerbang sembilan dunia bawah, terbuka untukku. Xia Jiuyu meraung marah. Dia mengerahkan fisiknya secara ekstrim. Di belakangnya, sembilan pintu hitam muncul dan perlahan terbuka. Aura suram yang dapat menutupi langit dan bumi muncul dari dalam. Seolah-olah sembilan monster raksasa telah terbangun. Serangan dan pertahanan yang mengerikan itu menyebabkan semua orang mundur. Bahkan para kaisar agung pun merasa rambut mereka berdiri tegak saat ini. Ya Tuhan, apakah ini tubuh sembilan dunia bawah yang legendaris? Terlalu menakutkan. Apa yang dia buka? Mengapa saya merasa bahwa kekuatan seluruh sembilan dunia bawah telah dimobilisasi olehnya? Teriakan tanda bahaya pun terdengar tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang mengalir keluar dari sembilan pintu hitam berputar di depan Xia Jiuyu, membentuk perisai besar. Itu menghalangi pedang garis keturunan. Tidak hanya itu saja, kekuatan yang tak terbatas itu kembali berkumpul dan membentuk sebuah tombak perang. Sembilan tombak perang dunia bawah diayunkan dengan ganas. Suara logam beradu bergema. Pedang garis keturunan itu langsung hancur. Semua orang tercengang. Tombak perang sembilan dunia bawah menembus langit dan mencabik-cabik tubuh kota Yue Tian. Dia menang. Lin Xuan tersenyum saat melihat pemandangan ini. Xia Jiuyu telah memenangkan pertempuran ini. Dia telah sepenuhnya menekan kota Yue Tian. Di sisi lain, orang-orang klan Yue Tian menjadi gila. Tubuh kota Yue Tian yang hancur jatuh dari langit. Kota Yue Tian rusak parah. Yang lain bahkan lebih terkejut. Apakah pemenangnya sudah ditentukan? Mereka mengira pertempuran ini akan berlangsung lama. Bagaimanapun, kedua konfirmasi dao itu setara satu sama lain. Kemungkinan besar pertempuran sengit ini akan berlangsung selama beberapa tahun, atau bahkan puluhan tahun. Hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Terjadi pertempuran antara dua kaisar agung yang kekuatannya hampir sama. Itu telah berlangsung selama ratusan tahun. Namun siapakah yang menyangka bahwa pemenangnya akan ditentukan secepat itu? Kesenjangan antara keduanya sungguh sangat besar. Tian Chen, apa kabar? Pemimpin klan Yue Tian menangkap tubuh yang hancur itu. Dia bisa merasakan bahwa aura kota Yue Tian sangat lemah. Sekalipun dia pulih, kemungkinan besar dia akan setengah lumpuh. Berengsek. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Niat membunuh terpancar dari matanya. Aku tidak akan memaafkanmu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.